Kul tunggal Joshua Jigzi menangkan Manchester United Sementara itu Chelsea buka peluang datangkan Jadon Sancho dari MU Simak selengkapnya di cerita bola update Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola Kul tunggal Joshua Jigzi menangkan Manchester United Manchester United melakoni langkah pembuka match week pertama Liga Inggris musim ini dengan melawan Fulham Bermain di Stadion Ultrafort, Setan Merah sejatinya tampil dominan sejak awal pertandingan Namun Manchester United baru bisa mencetak gol di penghujung pertandingan Joshua Jigzi jadi pahlawan kemenangan di debutnya untuk MU Penyerang asal belada itu mencetak gol pertamanya pada menit ke-87 PSG hajar Le Haufry 4-1 di laga pertama Liga Perancis Pada dini hari tadi, PSG menyabangi markas Le Haufry di Sates Oceani Dalam laga pekan pertama Liga Perancis Laga berjalan tidak seimbang dengan PSG sudah unggul 1-0 di menit ketiga melalui gol di Kang In Tuan rumah sempat membalas lewat gol Gautier Loris di menit ke-48 Namun, PSG mencetak 3 gol tambah di beberapa kedua lewat Osman Dembele, Barsola dan Randall Kolomwani PSG pun menutup laga dengan kemenangan 4-1 Bayern Munich bantai SSP ULM 4-0 di DFB Pokal Duel SSP ULM vs Bayern München pada laga DFB Pokal berlangsung di Donau Stadion Sabtu dini hari tadi Bayern jelas unggul jauh secara materi pemain dari ULM yang berstatus tim promosi Budes Liga 2 Alhasil, Bayern menutup laga dengan kemenangan 4-0 melalui 2 gol yang diketak oleh Thomas Muller Dan sisanya oleh Kingsley Gammon dan Harry Kane Hasil ini mengantarkan mereka melaju ke babak kedua di DFB Pokal Fans AS Roma tolak penjualan Paulo Dybala Dybala saat ini sedang dibidik klub asal Arab Saudi Al-Qudsia Roma sendiri siap melepas sang bintang dan berharap dapat menjualnya di harga 50 juta euro Namun, rencara ini mendapat penolakan dari fans Hal tersebut terlihat dari sebuah coretan di tembok Triguria Yang merupakan tempat latihan Roma Dybala memang sudah menjadi andalan klub sejak 2022 Dan telah mencetak 34 gol dan 18 asis dari 77 penampilan Julian Alvarez tinggalkan City karena butuh tantangan baru Julian Alvarez memang bergelimang gelar di Manchester City Namun, hal itu tidak membuatnya puas sehingga memilih gabung ke Atletico Madrid Alvarez menuntaskan kepindahannya ke Atletico Madrid dengan kontrak 5 tahun Menurut Alvarez, pindahannya ini memang harus dilakukan karena dia membutuhkan tantangan baru Sejak gabung Manchester City pada 2022, Alvarez mampu menyambut 6 gelar Termasuk treble winner 2022-2023 Liverpool akhirnya jadwalkan nego perpanjangan kontrak van Dijk Virgil van Dijk merupakan kapten Liverpool saat ini Namun, kini ada tanda tanya besar soal masa depan Bekasal Belanda itu di Anfield Pasalnya kontrak van Dijk tersisa sampai musim panas 2025 saja Namun, kini ada secerjah kabar bagus bagi masa depan sang kapten Menurut laporan Football Insider Manajemen Liverpool digabarkan sudah menjatuhkan pertemuan dengan van Dijk pada akhir tahun 2024 ini Segera pindah ke MU, PSG coret Manuel Ugarte dari squad Ada informasi menarik seputar masa depan Manuel Ugarte Fabrizio Romano melaporkan bahwa tanda-tanda Ugarte bakal dijual semakin menguat Pasalnya ia dicorek dari squad PSG yang menghadapi laga pertama Liga Perancis Padahal Ugarte tidak mengalami cedera dan berada dalam kondisi fit Menurut Romano, tidak dilipatkannya Ugarte dalam squad PSG Dikarenakan mereka sedang mencoba menjual sang gelandang ke Manchester United Barcelona telah mengonfirmasi kepergian Thiago Alcantara Thiago Alcantara kembali ke Barcelona setelah meninggalkan Liverpool di akhir musim lalu Dan mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola Pemain berusaha 33 tahun itu kemudian bergabung dengan staff pelatihan Sivrik Namun, kini Barcelona telah mengonfirmasi bahwa Thiago telah meninggalkan klub jelang dimulainya musim baru Kontrak sang gelandang bersama Barcelona memang diketahui hanya berlangsung selama pramusim saja Chelsea buka peluang datangkan Jadon Sancho dari MU Di bawah kepelatihan Enzo Mariska, Chelsea tidak ragu-ragu menggelontorkan dana untuk mendatangkan pemain anyar Kini mereka tengah menyiapkan langkah untuk memboyong pemain dari rival mereka di Premier League Menurut Daily Mile bahwa Chelsea tertarik untuk merekrut pemain buangan Manchester United Jadon Sancho Pemain sayap asal Inggris itu sangat terdikabarkan akan hengkang karena posisinya terpinggirkan di Old Trafford Setan Merah sendiri kabarnya siap melepaskan Jadon Sancho di harga Rp40 juta ponseling Hadapi Chelsea, Manchester City dipastikan tanpa Rodri Manchester City sedang melakukan persiapan jelang pertanian Liga Inggris kontra Chelsea di Samford Bridge pada akhir pekan ini Seluruh pemain terbaiknya dalam kondisi siap tempur untuk meraih 3 poin Akan tetapi terdapat satu pemain yang bakal absen di laga ini yaitu Rodri Kelendang berusia 28 tahun itu diklaim belum sekalipun ikut berlatih selama pramusim Setelah mendapat cedera paha di final Euro 2024 Hansi Flick berikan perkembangan tentang cederanya Gavi Gavi telah absen sejak tahun lalu setelah mengalami cedera serius saat membela timna Spanyol yang memerlukan operasi Namun sang gelendang telah terlihat di tempat latihan Barcelona dalam beberapa minggu terakhir Situasi itu meningkatkan harapan bahwa Gavi kemungkinan tidak lama lagi akan kembali merumput Kini pelatihan si Flick memberikan kabar seputar kondisi Gavi Yang menyebut kondisinya semakin baik dan tak akan buru-buru memainkannya Joe Cancelo bisa kembali bermain untuk Manchester City Joe Cancelo sudah 18 bulan ditasingkan dari skuad Manchester City setelah bermasalah dengan Pep Guardiola Bek asal Portugal itu kemudian menjalani peminjaman di dua musim berbeda bersama Bayern Munich dan Barcelona Namun hingga saat ini belum ada tawaran konkret untuk membawa Cancelo keluar dari Etihad Stadium Alhasil sang back kembali berlatih bersama tim utama City sampai saat ini dan berpeluang tampil di laga pertama Liga Inggris Meski demikian Pep Guardiola mengaku tak menutup peluang Cancelo dijual apabila ada tawaran menarik Axel di Chelsea pertimbangkan hengkang dari Chelsea Saat ini Chelsea memiliki skuad terbesar di Premier League dan beberapa pemain mereka perlu dijual sebelum jendela transfer ditutup Kondisi itu membuat salah satu pemain Chelsea mempertimbangkan untuk hengkang dari klub Menurut laporan Daily Mile, Axel di saat sedang mempertimbangkan mangsa depannya di Chelsea Karena masalah, merasa waktu bermainnya akan terbatas Pasalnya saat ini terdapat lima pemain yang berposisi back tengah di skuad The Blues Dani Olmo diragukan tampil lawan Valencia Dani Olmo jadi pembelian kedua Barcelona pada musim panas ini setelah Paul Victor dari Girona Kelandang tim La Spanyol itu ditebus dengan banter 55 juta euro dan sudah melakukan sesi latihan sejak Sabtu pekan lalu Sayangnya jelang laga perdanaan La Liga 2024-2025 kontra Valencia pada akhir pekan ini Dani Olmo belum juga bisa didaftarkan Barcelona lagi-lagi harus menyeimbangkan raca keuangannya dahulu dengan melepas beberapa pemain Connor Gallagher dan management Chelsea masih cari solusi Sebelumnya Gallagher diakini akan segera berseragam Atletico Madrid Transfer sudah disepakati di angka 33 juta pound sterling Dan gelandang asal Inggris itu pun telah berada di Marikas Atletico Madrid untuk menjalani tes medis Namun transfer itu tiba-tiba gagal terrealisasi Kini pihak Chelsea dan sang pemain digabarkan masih menjadi solusi terbaik Gallagher diklaim sudah bertekad untuk hengkang dan menolak tawaran kontrak baru dari The Blues Bayer Leverkusen resmi perpanjang kontrak Robert Andri Juara pertanggung desa liga dan di FV Pokal Bayer Leverkusen baru saja mengumumkan bahwa mereka telah berhasil memperpanjang kontrak salah satu pemain andalanya Robert Andri pada musim panas tahun 2024 ini Dilansir oleh Bild, Robert Andri menandatangani perpanjang kontrak hingga musim panas 2028 mendatang Bayer Leverkusen bersedia memperpanjang kontraknya karena ia berhasil tampil memukau dalam beberapa musim terakhir Jurian Timber kembali, Arsenal siap menghadapi Wolverhampton Jurian Timber yang absen hampir sepanjang musim lalu akibat jendela lutut mengalami masalah pada kakinya dalam beberapa pekan terakhir Beg asal Belanda itu kemudian absen pada pertandingan terakhir turpa musim Arsenal Namun, beg asal Belanda tersebut diketahui telah kembali berlatih pada minggu ini Ini Mikkel Arteta menegaskan bahwa Timber akan masuk dalam squad untuk pertandingan melawan Wolverhampton di Emirates Stadium nanti malam Eric Ten Hag akcungi jempol debut Noiser Masrowi Masrowi baru bergabung dengan Manchester United di tengah pekan kemarin Kurang dari 4 hari, Masrowi langsung debut di squad Setan Merah Yang dipercaya menjadi starter di sisi kanan pertahanan MU saat menghadapi Wolverham Dilaga ini, beg tim Lasmarco itu tampil istimewa Ia agresif dalam bertahan dan kerap membantu serangan sehingga ia mendapatkan standing ovation ketika ditarik keluar Manager MU Eric Ten Hag mengaku puas dengan performa beg barunya itu Niat PSG boyong Victor Ossiman terhalang restu pelatih Tiga raksasa Eropa, Arsenal, Chelsea dan PSG tengah terlibat persaingan untuk mendapatkan tandatangan penyerang Napoli, Victor Ossiman Namun, meski belum melakukan penawaran, PSG sudah dianggap kalah dalam perlombaan tersebut Dikutip dari Lukip, penyebabnya karena PSG tidak mendapat restu dari sang pelatih, Luis Enrique, untuk memboyong Ossiman Ada pun alasan Enrique menolak Ossiman karena sang pemain dinilai tidak cocok dengan skema permainannya Al Nasser tertarik datangkan Sergio Ramos Baru-baru ini Al Nasser kembali digabarkan akan kembali mendatangkan bintang top Eropa ke markas mereka Dilansir dari sportskida.com, Al Nasser disebut-sebut tertarik untuk merekrut mantan Kapten Real Madrid Sergio Ramos Ramos sendiri saat ini memang belum memiliki klub setelah memutuskan untuk berpisah dengan Sevilla pada akhir musim lalu Jika transfer ini terwujud, maka Cristiano Ronaldo bakal kembali bereuni dengan mantan rekannya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.